Intro Ayah Zara adalah kebanggaan orang Lahori Pakistan Keluarga hayat Han identik dengan kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan Ayah Zara baru saja masuk politik Dibantu oleh orang kaya yaitu ayah dari Raza Dan hubungan mereka tergantung pada pernikahan Zara dan Raza Ayah Zara adalah orang yang keras Tindakan Zara pergi ke India sendiri tidak mudah dimaafkan oleh ayahnya Bahkan setelah sebulan Zara pulang, ayahnya tak mau berbicara dengan Zara Zara terus memikirkan perkataan Fir yang bisa memberikan hidupnya untuk Zara Zara bertanya pada ibunya apakah ayahnya bisa memberikan hidupnya untuk ibu Namun ibu menjawab lelaki tidak akan bisa mencintai seperti itu Dan Zara pun tak boleh memintanya pada Raza Zara akhirnya berbicara bahwa dia telah menemukan lelaki sederhana yang bisa memberikan hidupnya Namun ibunya malah memarahi Zara Namun Zara mengatakan bahwa tanpa lelaki itu menyentuh Zara Zara sudah memberikan hati dan jiwanya pada Fir Hari itu adalah hari pertundangan Raza dan Zara Sebelum mulai Zara berbicara dengan ayahnya Ayahnya hampir sampai di titik yang ia inginkan Ayah meminta Zara untuk menjaga hubungannya dengan Raza Dan selalu menjaga kehormatan mereka Karena satu kesalahan yang Zara buat akan mempengaruhi segalanya Perkataan ayahnya membuat Zara sedih Karena Zara semakin terikat Di hari pertunangannya Zara selalu terbayang-bayang wajah Fir Seakan Fir selalu ada di dekatnya Zara bahkan mengatakan pada Shabu untuk mengusir Fir dari pandangannya Karena Zara selalu melihat Fir dimanapun dia berada Shabu akhirnya memberanikan diri untuk menelpon Fir Dan mengatakan bahwa dia bekerja di rumah Zara Dan mengatakan bahwa Zara mencintai Fir Namun Zara akan menikah dengan orang lain Shabu meminta Fir menjemput Zara Dan membawa Zara pergi Fir langsung meninggalkan pekerjaannya di India Dan pergi ke Pakistan Dia dijemput oleh Shabu Shabu tidak memberitahu Zara jika menyuruh Fir ke Pakistan Karena pasti Zara akan melarangnya Besok adalah hari pernikahan Zara Dan Zara akan pergi ke tempat suci Fir bisa menemuinya di sana Dan selanjutnya semua keputusan ada di tangan Fir dan Zara Esoknya Zara pergi ke tempat suci bersama keluarganya dan keluarga Raza Saat mereka tengah melakukan doa Tiba-tiba Fir datang Seolah-olah tahu bahwa Fir datang Zara langsung menengok dan melihat Fir di depan matanya Zara langsung menghampiri Fir Dan memeluknya di depan mata semua orang Hal itu tentu saja membuat ayah Zara jatuh sakit Dan setelah semua yang terjadi Zara akan tetap menikah Karena ini sangat berhubungan dengan relasi keluarga Zara dan Raza Dan akan menentukan karir ayah Zara dan Raza Dan jika pernikahan itu gagal Maka keluarga Han akan menanggung aib seumur hidup Ibu Zara akhirnya mendatangi Fir Ibu Zara mengatakan pada Fir untuk melepaskan putrinya Karena jika tidak maka ayahnya akan mati Ayah tidak akan mampu menanggung malu Namun Fir mengatakan bahwa Zara akan selalu menjadi milik mereka Dan akan menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya Esoknya Fir dan Zara bertemu Mereka tahu bahwa cinta mereka akan merugikan banyak orang Dan Fir memutuskan untuk meninggalkan Zara Dan Zara akan tetap menikah Mereka akan menjalani hidupnya masing-masing Dengan kenangan singkat yang mereka punya Fir akhirnya pulang Syabut dan ibu Zara datang dan mengucapkan selamat tinggal Dan saat Fir sedang duduk di bus Tiba-tiba ada dua polisi menghampirinya Dan Fir langsung dibawa ke kantor polisi Fir disuruh menandatangani sebuah berkas Yang di dalamnya dituliskan nama Rajesh Rathor Bukan nama Fir Fir menjelaskan bahwa itu bukan namanya Dan dia adalah orang India Namun polisi itu menemukan pasport Atas nama Rajesh Rathor dan foto Fir di dalamnya Para polisi meminta untuk Fir menghubungi orang yang dia temui Namun Fir tidak mau dan mengatakan dia tidak menemui siapapun Rathor tiba-tiba datang Dan ternyata semuanya adalah ulah Rathor Jika Fir menyebutkan nama Zara yang dia temui Maka Zara akan dipermalukan Fir mengorbankan dirinya sendiri Supaya bisa tetap menjaga kehormatan nama Zara Rathor sangat benci dengan apa yang dilakukan Fir dan Zara di tempat suci Namun dia tidak bisa mundur dari pernikahan dan harus hidup bersama Zara Rathor akan hidup dengan Zara seperti di surga jika Fir bersedia hidup di dalam penjara Namun jika Fir membuka mulut sedikit saja tentang Zara Maka hidup Zara akan seperti neraka Identitas Fir harus dilenyapkan demi kehidupan Zara Dan inilah sebab Fir dipenjara selama 22 tahun tanpa ada orang yang bisa membebaskannya Rathor dan Zara akhirnya menikah Dan dalam waktu bersamaan Pis yang tadinya ditumpangi oleh Fir kecelakaan dan data Fir ada di sana Namun Fir senang jika Maati dan Bauci mendengar kematiannya Karena jika mereka mendengar Fir hilang Pasti mereka tidak akan bisa hidup Dan Zara juga mengira bahwa Fir sudah tewas dalam kecelakaan itu Samia mendengar semua itu bersumpah bahwa dia akan mengembalikan identitas Fir Pratapsing masuk kembali ke India Dan tak akan menabur bunga di keburan ayahnya sampai dia bisa melakukan itu Samia memberikan perkasnya ke pengadilan dan dia akan melawan jaksa kondang bernama Tuan Zakir Yang tidak pernah kalah dalam persidangannya Tuan Zakir menangani kasus ini atas nama pemerintah Dan Samia atas nama hak asasi manusia Samia menemui Fir dan menanyakan mengapa Fir mau bercerita tentang kisahnya Setelah 22 tahun Fir tak berbicara dengan siapapun Fir mengatakan bahwa Samia adalah orang pertama selama 22 tahun yang memanggil namanya Dan percaya bahwa dirinya tidak bersalah Samia mengatakan bahwa persidangan akan dimulai besok Dan Fir akan datang sebagai skuadron Fir Pratapsing Fir bersedia hadir Namun Samia harus menepati janjinya untuk tidak menyebutkan nama Zara Hayat Han Terima kasih atas nama Cahir ちょっと selamat datang bernama Tuan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari persidangan pun tiba, Samia sangat gugup karena ini adalah kasus pertamanya, dan dia harus menang supaya Fir bisa bebas. Semua orang hadir untuk menyaksikan persidangan itu, dan Fir datang dengan rapi sebagai Fir Pratapsing. Terima kasih. Tuan Zakir memaparkan perkaranya dengan menggebu-gebu bahkan dia memanggil Fir dengan Raja Serator dan berharap dia dihukum mati. Samia memulai pembelaannya dengan menyebut nama Zakir dengan salah. Tuan Zakir marah, namun Samia mengatakan bagaimana perasaan Fir yang dipanggil dengan nama lain selama 22 tahun. Samia hanya meminta agar identitas Fir dan Fir dikembalikan ke India. Namun semua keputusan ada di tangan Hakim. Tuan Zakir memanggil saksi yang menangkap Fir 22 tahun lalu dan mengatakan bahwa Fir mengakui namanya adalah Raja Serator. Polisi yang biasa menggertak Fir pun ada di sana, namun dia mengatakan bahwa Fir sangat tenang selama 22 tahun, bahkan dia baik dengan semua orang. 22 tahun adalah waktu yang sangat cukup untuk hukuman, dan dia berharap Fir bisa dikembalikan ke negaranya. Terima kasih telah menonton!